Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal kapan kehidupan dimulai perdabatan embriologi modern dan juga gelosofis. Perdebatan ini penting dibahas karena ini akan menentukan pemahaman kita tentang bagaimana penilaian moral terhadap yang namanya aborsi. Kalau kita ditanya, kapan embriyo hidup? Mulai hidup. Secara biologis, hidup itu ditandai dengan adanya gerakan. Mampuan untuk bergerak, berkembang pihak, tumbuh. Nah, ketika terfertilisasi, terjadinya pembuahan, terjadinya peleburan antara sel telur dan sel sperma, embriyo itu terdiri dari satu sel. Dan sebagai organisme satu sel, dia sudah memiliki segala informasi genetis yang diperlukan untuk hidup sampai nanti dia mati. Artinya apa? Genetiknya sudah jadi. Dan setelah itu, orang bisa tidak lagi mengalami yang namanya perubahan genetik. Maka, embriyo satu sel itu memiliki sifat totipotens. Artinya, meskipun dia bersifat satu sel, tapi dia punya kemampuan untuk menjadi apapun. Ini. Maka sebetulnya, ketika terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma, embriyo sudah bernilai sebagai personal. Kalau kita omong soal identitas dan status entologis embriyo, misalnya, pertanyaannya, apakah sudah ada jenis kelaminnya? Sudah ada. Karena apa? Jenis kelamin itu dibukan oleh gen. XXY, XY atau XX. sudah ada semua. Genom itulah yang menentukan. Jenis kelamin anak. Genom sperma dari bapak itu yang menentukan. Ini X atau ini Y. Kepentuan jenom anak jelas bukanlah orang tua bisa milih. Tapi itu semata-mata terjadi dari dirinya sendiri. Nah, yang namanya jenom manusia itu tidak bisa berubah. Oke, wajahnya bisa sedikit panjang. Tapi, jenom tidak bisa berubah. Nah, ketika embryo tadi terjadi, dia mulai bergerak. Setelah terjadi pembuhan, dia mulai bergerak. Bergerak ke mana? Bergerak ke tuba falopi. Lalu, Taddi turun nanti sampai ke rahim untuk beridasi. Nah, ketika meskipun masih berbentuk satu sejala, sebetulnya embryo sudah bergerak dari dirinya sendiri. Bukan karena ibunya. Bukan. Tapi dari kehendaknya sendiri, dari geraknya sendiri, dia sudah bergerak. Maka sebetulnya, meskipun dia baru satu embryo, dia sudah punya koordinasi. Sikot, embryo tadi, juga sudah otonom. Karena dia mengontrol perkembangan dirinya sendiri. Jenom anak tidak pernah sama dengan ibunya. Tentu ada kontinuitas. Artinya apa? Perkembangan embryo itu selalu kontinu. Bukan diskontinu. Apa yang terjadi dahulu, itu terus-menerus dibawa. Gen tadi, terus-menerus dibawa dari sejak satu sel sampai ketika dia mati. Maka pertumbuhan manusia itu bersifat kontinu. Pertumbuhan manusia juga bersifat gradualisasi. Artinya apa? Bertahap. Perkembangan manusia itu terjadi setahap demi setahap. tetapi identitasnya tetap sama. Individualitasnya tetap sama. Keunikan tetap sama. Beda dengan teori homonkulus yang mengatakan bahwa di dalam kandungan ada bayi mini yang kemudian baru hidup ketika sudah bergerak. Ini nanti teori quickening. Jadi kalau belum bergerak itu belum manusia. Itu teori homonkulus. Teori quickening. Tapi sebetulnya sejak si embryo satu sel dia sudah bergerak sendiri. Maka sejak selesainya pembuahan embryo sudah jelas. Punya identitas diri yang jelas. Genom yang unik. Jenis kelamin yang jelas. Dia sudah memiliki yang namanya otonomi sendiri. Tentu otonomi dalam kacamata embryo. artinya apa? Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh embryo itu memang belum seperti orang dewasa. Tetapi embryo sudah punya segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup. Yang sama seperti orang dewasa. Tetapi belum berfungsi seperti orang dewasa. Maka dalam pandangan gereja sampai hari ini embryo tetaplah personal dalam kudratnya. Artinya dia bernilai sebagai personal. Maka pantas dihargai. Dia adalah pribadi. kesadaran bahwa sejak satu sel embryo sudah bernilai sebagai persona ini menentukan penghargaan kita terhadap embryo yang adalah dipandang sebagai manusia. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis abulsi supaya teman-teman punya pemahaman. Yang pertama adalah aborsi terapeutik. Aborsi terapeutik adalah aborsi yang diinduksi untuk menyelamatkan hidup atau kesehatan seorang wanita yang hamil. Nah ini kadang-kadang dibuat setelah ada pemerkosaan atau inces misalnya nah kita harus ingat bahwa kata terapi berarti pengobatan contoh kalau ada seorang ibu sakit jantung dia hamil kalau kehamilan itu diteruskan akan membayakan nyawa ibu maka dibuatlah aborsi dimana kandungan kemudian dihentikan supaya ibu tetap sehat nah kalau kasusnya seperti ini kita semangat ini bukan terapi karena tindakannya tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit hanya mengurangi risiko artinya apa dengan aborsi ini penyakit jantung ibu tidak sembuh maka kalau kasus yang seperti ini ini bisa dikatakan sebagai aborsi yang intervensif untuk menghindari ibu dari satu penyakit atau risiko sementara penyakit tersebut tidak diterapi ini aborsi terapeutik berikutnya adalah aborsi dengan indikasi medis ini adalah aborsi yang dilakukan karena ada tanda-tanda atau keadaan yang menunjukkan atau menggambarkan pelangsungan kehamilan akan menyebabkan kerusakan yang serius irreversible atau bahkan bisa menyebabkan kematian ibu nah apa yang perlu dicatat diperhatikan dalam penyakit law ini satu kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah siapa itu baik karena dia tidak bersalah yang kedua dilarang melakukan aborsi langsung demi kesehatan ibu pemanfaatan itu menjadi bentuk instrumentalisasi orang lain demikian dan ini tidak bermula nah dalam kondisi saat ini sebetulnya dunia kedokteran dunia teknologi dunia medis sudah memungkinkan dikuranginya banyak hal yang digolongkan sebagai indikasi yang valid melakukan aborsi ada ada banyak penyakit bisa diatasi tanpa melakukan aborsi 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 seringkali menjadi jalan yang termudah tapi yang paling melanggar hak asasi manusia maka perlu ada usaha serius dari para petugas medis untuk melihat miliki apakah memang aborsi ini satu-satunya cara untuk menjaga sejatan itu nah ada kondisi yang lain misalkan indikasi sosioekonomis ini tidak bisa menjadi alasan diadakannya aborsi nah dalam konflik antara ibu hidup-ibu dan hidup bayi secara medis hanya bisa selamatkan nyawa bayinya jangan sampai anak dihuburkan jadi kalau terjadi konflik langsung antara ibu dan jamin aborsi bisa dipertimbangkan tapi setelah selain itu tidak bisa dipertimbangkan nah ini kasus paling dramatis terjadi ketika ada konflik frontal antara nyawa ibu dan bayinya tapi secara medis kasus ini semakin jarang jika memang terjadi secara medis suatu keadaan dimana melanjutkan kehamilan bisa mematikan baik ibu maupun bayinya nah harus dipilih apa yang paling mungkin bisa matang disinilah baru berlaku prinsip moral yaitu minus malu jadi hanya ini yang sampai diizinkan gereja kalau terjadi konflik frontal antara janin dan ibunya kalau ada konflik frontal tidak bisa ditahui lagi nah terkat dengan hari ini berat-hari ini bukan soal memiliki ibu daripada anaknya bukan tapi lebih soal mana yang bisa diselamatkan dan mana yang tidak bisa diselamatkan nah kasus berikutnya adalah janin anencepali janin anencepali adalah janin yang tidak memiliki tengkorak kepala ketiadaan sebagian atau keseluruhan dari tulang bagian depan dari tengkorak serutama pada bagian otak akibatnya urat saraf yang masih remah itu tidak mendapatkan perlindungan nah kalau memiliki janin anencepali ini tidak menjadi alasan bagi dilakukannya aborsi meskipun janin ini nanti bisa hidup hanya beberapa jam saja setelah dilahirkan nah dia masih punya otak besar masalahnya batang otak yang menyebabkan dia bisa melakukan gerakan spontan seperti mengedip jantung berdetak tekanan darah nafas ya maka terhadap janin anencepali tetap harus dijaga maka janin anencepali bayi anencepali harus disamakan dengan janin yang biasa yang belum mati karena dia belum mengalami total brain death sebagai tanda dari yang namanya kematian maka bayi anencepali harus dilahirkan diperlakukan layaknya manusia yang bertarmat nah bayi anencepali ini pun nanti bisa menjadi donor organ tubuh asal diambil setelah dia mati secara biologis tetapi sekali lagi kematiannya tidak boleh dipercepat jadi kalau ada janin anencepali tetap tidak boleh diaborsi nah sekarang kita baca metode metode aborsi ada aborsi awal early aborsi deletion and curate ada deletion and evacuation ada saline aborsi ada deletion and extraction ada prostaglandin heterostomy ada intercardiac injection abortions dan macam-macam kita akan coba melihat yang pertama adalah suction abortion suction abortion biasanya digunakan dengan alat penghisap suction ini dipakai untuk kehamilan usia 16 minggu caranya bagaimana cervix dibuka lalu suction alat penghisap dimasukkan kemudian bayi dihisap hasilnya adalah gumpalan darah yang diletakkan pada kantong khusus nah ini ini gambarnya sehingga teman-teman bisa melihat secara lebih jelas suction abortion jadi semuanya sekarang memang masih 16 minggu jadi masih berupa banyak gumpalan darah jahatnya masih kecil sekali berikutnya diletion and curitage biasanya sebagai sharp curitage digunakan untuk trimester pertama kehamilan apa itu pisau tajam dimasukkan kemudian dicari bagian-bagian tubuh dipotong-potong kemudian baru dikeruk dikeluarkan metode D ini biasanya dibanggar untuk wanita yang keguguran untuk membersihkan rahim diletion and curitage pada trimester pertama besarnya jahatnya kira-kira sebesar koin mata uang berikutnya adalah diletion and evacuation ini untuk kehamilan yang sudah masuk trimester kedua 13-20 minggu sampai pada 28 minggu bagaimana caranya bayi dipotong-potong dikeluarkan 111 dan dicek tidak ada yang tinggal tahap pertama dipotong 1-2 bagian kemudian ditunggu sampai darah berdarah dan mati baru kemudian dilanjutkan dengan total abortion sebelum abortion ini dibuat cervix harus dibuka dulu selama 1-3 hari karena memang tadi caranya dengan dipotong ini jadi bayi pada trimester kedua 2020 22 minggu itu sudah cukup besar cukup masih kecil memang tapi cukup dipegang dengan dua tangan itu sudah cukup besar berikutnya adalah saline abortion saline abortion adalah metode dimana aborsi dilakukan dengan cara memasukkan cariran garam intra amniotic injection saline solution method atau amnio abortion dan cariran sangat berbahaya bagi ibu jadi 200 mm cairan amniotic seperti garam atau rea dimasukkan ke dalam janin nah janin lalu akan menghirup cairan itu laruan dan mati dengan penuh kesakitan karena dia keracunan garam dehydrasi pendaraan otak dan gangguan otak kulit bayi terbakar dan berwarna merah seperti cherry maka janin yang lahir biasanya disebut yang keluar itu kemudian disebut sebagai candy apple babies karena kalau dia merah nah wanita yang menggunakan aborsi ini merasakan bahwa janinnya bayinya bergerak semakin hebat lalu ketika ketika apa ketika bergerak karena ketika janin itu merasakan kulitnya terbakar larutan garam dan akhirnya dia mati dengan mengenaskan metode ini sangat menyakitkan bagi bayi maka metode ini menjadi tidak populer yang paling populer adalah deletion and evacuation karena dipastikan bahwa janin yang lahir langsung mati ini adalah gambar dari deletion and extraction atau partial birth abortion ini untuk bayi yang kalau dia dikeluarkan dia sudah punya probabilitas untuk hidup biasanya pada trimester ketiga nah ini jadi yang semula kepala itu sudah kebawah dibalik lalu ditarik kakinya keluar nah kuncinya adalah pada kepala kepala belum boleh keluar karena apa kalau keluar bisa nangis seperti ini nah kalau nangis biasanya abosi dihentikan atau ibu akan meminta untuk dihentikan aborsinya supaya bayi ini menjadi menangis tidak menangis maka badan sudah dikeluarkan seperti gambar 4 ini lalu kepala terdiri dalam rahim lalu otak di apa temporak dilobangi lalu otaknya disedot otaknya disedot nah karena otak sudah disedot maka ya sudah dia mati maka ketika kepalanya keluar kepalanya keluar bayi sudah tidak menangis lagi dan sudah mati nah ini memang dipakai untuk bayi yang memiliki potensi 80% ke atas bertahan hidup di luar kandungan jadi aborsi ini mau mengatasi bahaya bahwa bayi nanti di luar dan masih hidup kalau pakai metode yang sebelum-sebelumnya karena sudah besar ya jarinya sudah besar maka risikonya juga bagi ibu juga berat bagi selamat ini jadi kita perlu melihat ini karena jangan ditutupi karena sebetulnya apa yang daugat itu mengerikan tapi seringkali kita cover it cover it up supaya kita tidak merasa begitu bersalah tapi ini kenyataannya jangan lupa kita lihat bahwa aborsi itu sesuatu yang mengerikan berikutnya adalah aborsi dengan alat kontrasepsi ada IUD ada POPS Depoprovera ada Antiprogesteron ada Prostaglandin IUD itu mencegah implantasi jarinya ke dalam rahim bergeraknya IUD itu akan membuat janin tidak bisa berlindasi atau rontok POPS Depoprovera Norplan memperlambat jalannya embryo dan juga menghalangi idasi embryo ke dalam dinding rahim Antiprogesteron Mifepriston Onapriston Lilupriston es potas es potas es potan atau juga biasa kita kenal ada morning after pill caranya kerja dengan memblokir hormon turgesteron yang memang diperlukan untuk mempertahankan kami untuk memperkuat jendim rahim ini juga bersifat aborti prostaglandin ini untuk keambilan 13-21 minggu hormon ini menyebabkan rahim berkontraksi dan dengan minggu jaringan dan jaringan prasenta akan keluar nah biasanya jaringan dan prasenta akan keluar setelah 24 jam menggunakan prostaglandin nah biasanya digabung dengan RU486 jadi alat-alat pengaturan kehamilan yang bersifat hormonal kontraseptif itu juga bisa menjadi bersifat kontravital dan abortif nah bagaimana pandangan gereja terhadap aborsi mari kita lihat secara sekilas pandangan gereja yang pertama anak adalah nugrah Allah penciptaan Allah anak adalah sesama manusia karena dia bernilai sebagai persona bahkan ketika masih satu sel dia bernilai sebagai persona karena dia sudah punya otonom dia sudah otonom dia sudah menentukan dia sendiri dia berbeda dengan orang tuanya fungsi-fungsi tubuhnya fungsi-fungsinya juga sudah lengkap masih belum berfungsi secara efektif seperti orang dewasa yang ketiga anak adalah orang yang lemah dan tak berdaya ini prinsip vulnerabilitas bahwa manusia tidak boleh ditindas dirusak dan sebagainya maka anda bisa melihat nanti yang sudah kita pelajari juga kasti konyubi bicara melawan aborsi gadum espes melawan aborsi juga humani vitae 411 donum vitae 11 pasio 12 lalu juga evangelium vitae lalu khaka 1983 jadi menurut khaka setiap orang yang melakukan aborsi berhasil terkena ekskomunikasi bersifat otomatis rati sentensi siapa yang kena setiap orang yang terlibat disitu dari yang mengusulkan petugas petugas medis ibunya dan segala macam yang membiayai yang mengusulkan semua kena ekskomunikasi lati sentensi nah imam yang memberikan aborsi absolusi sorry imam yang memberikan absolusi dosa aborsi harus melaporkan kepada uskup dan menyebutkan jumlahnya nah di berapa uskupan bahkan absolusi untuk aborsi hanya diberikan pada imam-imam tertentu karena imam berat dosa yang berat tidak semua imam berhak untuk memberikan absolusi terhadap dosa orang yang melakukan aborsi maka ada tugas kita semua sekarang ini sebagai katekis guru agama dan sebagainya untuk mengedukasi orang-orang muda keluarga-keluarga sehingga aborsi tidak terjadi karena ini adalah sesuatu yang hal yang sangat mengerikan dan tentu sesuatu yang tidak baik maka mari mempertahankan dan mendukung gerakan for life karena itu akan mendukung menghentikan gerakan aborsi yang mungkin sampai hari ini makin marah terjadi terima kasih selamat belajar selamat menikmati